Kata krisis di dalam bahasa Mandarin menggunakan kata wei chi. Artinya di dalam setiap krisis selalu ada kesempatan. Di dalam setiap krisis selalu ada apa? Kesempatan. Tapi kebanyakan orang selalu menghindari yang namanya krisis. Karena krisis itu gak enak. Ketika fokus kita salah, hanya fokus kepada masalahnya, maka tentunya itu akan mendatangkan keterpurukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita fokus bahwa di dalam krisis sekalipun ada yang namanya kesempatan. Maka kita akan melihat sesuatu yang baik, yang bisa dihasilkan melalui setiap krisis yang ada. Bapak-Ibu suruh sekalian 1 Korintus 16, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus pada saat itu, Aku akan datang kepada kamu katanya. Sesudah aku melewati Makedonia, aku akan mampir ke Ephesus. Aku akan tinggal selama beberapa waktu lamanya. Dan setelah itu, setelah dari Korintus, aku akan ke Ephesus. Dari Makedonia, aku akan mengunjungi kamu. Aku akan ke Korintus. Aku akan ke Ephesus. Dan aku akan tinggal di Ephesus selama beberapa waktu. Karena katanya di sini, aku bisa melihat ada begitu banyak kesempatan yang besar. Ada kesempatan yang besar dan penting untuk bisa saya kerjakan di dalam pelayanan saya. Sekalipun, kata Paulus. Di sini banyak sekali penantang. Di sini banyak sekali tantangan. Bapak-Ibu suruh sekalian melalui kisah dari 1 Korintus 16 ini, kita bisa melihat bahwa Paulus melakukan dua hal. Yang pertama, dia fokus on people. Dan yang kedua, dia fokus on God. Dia fokus kepada orang, aku akan mengunjungi kamu. Aku akan melakukan banyak hal. Sekalipun ada tantangan, tapi ada kesempatan yang besar untuk saya bisa melakukan pekerjaan yang penting ini. Yaitu pelayanan. Sekalipun ada banyak tantangan. Sekalipun ada banyak tantangan, dia melihat fokus kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak-Ibu suruh sekalian ketika hari ini kita sedang ada di dalam masalah kehidupan, itu menjadi bagian yang tidak akan pernah berhenti. Tapi mari lihat, ada kesempatan untuk kita menjadi berkat. Ada kesempatan untuk kita bisa tetap melayani orang lain. Tetaplah menjadi berkat melalui setiap krisis tantangan. Nama Tuhan ditinggikan. God bless. God bless.